Selamat datang di Hewan Versus Mengawali perjumpaan kita, aku mau kamu memilih dengan tempat siapa jagoanmu Si kadal terbesar penyandang gelar dinosaurus terakhir, sambut dia si komodo Melawan si kucing besar pemanjat ulung, inilah dia, si macan tutul Kedua hewan yang menjadi predator puncak di kawasannya Dan menjadi bayangan yang mengintai hewan lain dengan terkaman gigitan serta pukulan yang kuat Namun kira-kira siapa yang lebih hebat di antara mereka, langsung saja kita bandingkan Untuk mengetahui seberapa tangguh lawan, hal pertama yang harus diperhitungkan adalah fisik Dimulai dari kandidat pertama yakni komodo Jika dilihat dari segi ukuran komodo atau Faranus komodoensis Yang juga dikenal dengan sebutan komodo dragon Merupakan salah satu spesies biawak terbesar Yang mampu tumbuh hingga panjang tubuh 3,13 meter Dengan berat mencapai 70 kilogram Itu untuk komodo yang hidup liar Sementara yang dipelihara di penangkaran ukurannya bisa lebih fantastis lagi Mencapai 166 kilogram Lalu di sudut lain kandidat pesaingnya macan tutul Demi mengimbangi komodo yang menghuni pulau di NTT Indonesia Maka dipilih spesies macan tutul jawa atau pantera pardus melas Yang juga berasal dari Indonesia Untuk ukuran, macan tutul menjadi yang keempat terbesar di antara kucing besar Setelah harimau, singa, dan jaguar Memiliki panjang tubuh hingga 1,9 meter Dengan berat mencapai 75 kilogram Hmm, meski kakinya lebih pendek dari macan tutul Namun ukuran komodo bisa dibilang masih lebih unggul daripada macan tutul Karena memiliki berat yang hampir sebanding dengan berat 1 unit becak motor Jika dari segi fisik komodo mengalahkan macan tutul Kira-kira bagaimana jika mereka diadu berlari Alias mengukur kecepatan Apakah macan tutul punya peluang besar Karena diuntungkan oleh bentuk kakinya Atau komodo justru lebih cepat meskitunya besar Komodo mungkin memang terlihat besar dan lambat Namun faktanya Otot komodo bisa bergerak dengan kecepatan yang mengagumkan Dari kemampuan ototnya Komodo dapat berlari hingga 20 km per jam Sangat cepat untuk menyaingi kemampuan lari manusia Yang hanya berada di kisaran 24 km per jam Dengan kecepatan seperti itu pula Komodo dengan mudah mengejar rusa Yang memiliki kecepatan hingga 32 km per jam Sementara macan tutul menjadi salah satu keluarga kucing besar Kemampuan berlarinya sudah tidak bisa diragukan lagi Berada di kisaran 58 km per jam Sedikit lebih unggul dari kecepatan lari harimau Yang berada di angka 49,56 km per jam Menjadi yang ketiga tercepat setelah cita Singa dan jaguar berada di angka yang sama dengan singa Well, dalam pertarungan kecepatan ini harus diakui Bahwa macan tutul jauh lebih unggul dibanding komodo Kalau lomba lari, macan tutul masih tidak terkejar Lalu kira-kira bagaimana dengan kemampuan beradaptasi kedua hewan predator ini Kita akan mengukur dan melihatnya berdasarkan habitat Dan lamanya mereka bisa bertahan hidup Komodo sebenarnya tidak begitu peduli di mana mereka tinggal Baik itu hutan hujan tropis maupun sabana Bahkan mereka menyukai panas yang ekstrim Dan jika mau, komodo bisa saja menempuh jarak puluhan kilometer Menyusuri medan berat untuk berenang ke daerah lain Selain itu, komodo telah mengembangkan kemampuan Yang membuatnya berada setingkat lebih di atas dari reptil lainnya Berbeda dengan mamalia Reptil diketahui memiliki kapasitas penyimpanan udara yang sedikit Sehingga menyebabkan reptil mudah kelelahan Namun karena kemampuan genetik yang berbeda Komodo dianggap mampu menyaingi metabolisme mamalia Dan dapat hidup hingga usia 50 tahun Sedangkan macan tutul sebagai mamalia Justru memiliki rentan usia yang lebih sedikit Paling lama usia hidup macan tutul Berkisar antara 12 sampai 17 tahun Ya, kucing-kucing besar memang hanya berada di umur belasan tahun Dan macan tutul ini termasuk yang paling lama Dan yang paling mampu bertahan hidup di hampir semua habitat Dibandingkan jenis kucing besar lainnya Mereka dapat bertahan hidup dalam kondisi di hutan hujan Padang pasir Padang rumput Wilayah pegunungan Semak melukar dan rawa-rawa Ya, walaupun bisa dibilang kemampuan beradaptasi mereka Di segala habitat hampir sebanding Namun untuk urusan umur Komodo masih menang Tapi tunggu dulu Kita masih punya dua ronda lagi Dan di ronda ini kita akhirnya akan melihat Bagaimana kemampuan kedua karnifora ini dalam berburu Dan mendapatkan mangsa Menurutmu siapa yang paling buah secara berburunya? Untuk makanan Komodo seringkali menyantap kambing Rusa Kerbau Babi Dan beberapa hewan lain Yang ukurannya bahkan lebih besar dari tubuhnya Biasanya Komodo berburu perlahan dengan cara mendekati mangsanya Kemudian Menggigit tepat di bagian kaki Atau tenggorokan Memberi rasa sakit pada mangsanya Dengan racun anti-koagulan Untuk mencegah pembekuhan darah Sehingga mangsanya mati kehabisan darah Kadang-kadang Doi juga memakai kibasan ekornya yang kuat Untuk melempuhkan lawan Komodo Komodo Juga masih cukup royal terhadap komodo lain Dan kadang memakan satu buruan bersama-sama Sementara macan tutul Selain mengandalkan cakar dan gigi tajam Juga kecepatan berlari Mereka harus mengkombinasikan kecerdasan dalam berburu Karena harus bersaing dengan hewan lain Seperti singa dan hiena Macan tutul bukan tipikal pemburu berkelompok Dia lebih senang berburu sendirian Pemburu oportunistik yang menggunakan segala kesempatan Untuk mendapatkan mangsanya Dan memakan hampir segala mangsa dari berbagai ukuran Mulai dari mamalia Binatang pengerat Ikan, burung, monyet, dan hewan lainnya Yang bisa dijangkau Pokoknya gak pilih-pilih Yang menarik setelah mendapat mangsa Macan tutul akan membawa makanannya ke pohon Untuk mengantisipasi pencurian makanan oleh hewan lain Tidak main-main Dia sanggup menyeret mangsa yang 5 kali lebih berat darinya Ke ketinggian pohon 10 meter Wow Meski lagi-lagi hampir sebanding kehebatannya Dalam berburu mangsa Namun taktik macan tutul Terbukti lebih cerdas Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya Bagaimana respon kedua hewan ini jika harus menghadapi musuh Di NTT khususnya Pulau Komodo dan Pulau Rinjak Komodo yang dipanggil Ora oleh penduduk lokal Diketahui telah lama hidup bernampingan dengan manusia Meski dikenal agresif Faktanya Kasus Komodo menyerang hingga membunuh manusia Sangat jarang terjadi Bahkan menurut cerita penduduk lokal Hanya ada satu kasus warga digigit Komodo Hingga tewas di masa lalu Karena bermain di hutan selepas pulang dari laut Sehingga tubuhnya yang bau ikan Disalah pahami oleh Komodo sebagai mangsa Justru nasib Komodo sebagai satwa langkah Semakin terancam poda Karena aktivitas manusia Ditambah proyek Jurassic Park Yang direncanakan pemerintah Dinilai akan merusak habitat alami dari Komodo Sementara di Jawa tepatnya di Tanah Sunda Macan tutul diketahui sering terlibat konflik Perburuan satwa liar menjadi penyebab utama Pertemuan manusia dengan hewan berbintik-bintik ini Konflik yang berat sebelah tersebut Telah menyebabkan 18 individu macan tutul mati Dan 29 individu harus dievakuasi Karena kondisinya cacat bahkan kritis Akibat senapan angin Umumnya macan tutul akan menghindari manusia Namun perebutan ruang karena perluasan wilayah Juga akhirnya tidak terhindarkan Pada tahun 2012 saja Macan tutul Jawa telah berada di status terancam pundah Bisa dilihat bagaimanapun hebatnya kedua predator ini Mereka tetap takluk juga oleh manusia Jadi siapakah yang lebih buas?